Beralih ke informasi lain pemirsa, seekor ular piton sepanjang 5 meter ditangkap petugas dari sebuah rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta, ular berjenis sanca dievakuasi petugas saat warga akan buang air di kali. Petugas damkar kota Makassar menangkap ular piton sepanjang 5 meter di sebuah rumah mewah yang baru dibangun di Jalan Tamalate, Kecamatan Rapocini. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular bersembunyi di balik lemari kamar berukuran kecil. Setelah dievakuasi, ular piton berukuran besar ini pun dibawa ke markas komando damkar kota Makassar. Sementara itu di Jakarta, seekor ular sanca liar yang berada di aliran kali penghubung di kawasan Tanjung Durian, Jakarta Barat ditangkap petugas Senin sore. Penangkapan ular sepanjang 3 meter tersebut bermula saat seorang warga yang ingin buang air di kali terkejut dan sontak berteriak meminta tolong kepada petugas UPK Badan Air yang sedang bekerja. Dengan alas adanya, ular sanca ini berhasil ditangkap petugas. Agar tak menjadi tontonan dan membahayakan warga sekitar, ular ini kemudian diserahkan ke BKSDA DKI Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan.